Sampai jumpa di video selanjutnya. Dibukanya kembali aktivitas bioskop ini diharapkan mampu membangkitkan kembali industri perfilman yang sempat terpuru. Kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta dengan melonggarkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Transisi mendapat dukungan dari banyak pihak. Pasalnya dalam penerapan PSBB Transisi ini ada beberapa pelonggaran aktivitas di sejumlah sektor mulai dari pariwisata hingga perkantoran. Salah satunya beroperasinya kembali gedung bioskop setelah 7 bulan tutup. Meski demikian operasional bioskop selama PSBB Transisi ini tetap harus memenuhi sejumlah persyaratan. Diantanya pembatasan jumlah pengunjung maksimal 25% dari kapasitas normal dan jarak antar tempat duduk minimal 1,5 meter. Meski menyambut baik operasinya kembali bioskop di Jakarta, Ketua Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia atau GPBSI, Joni Syafruddin, berharap kebijakan ini pasti dan tidak lagi berubah secara tiba-tiba. Sebab sepanjang masa PSBB sebelumnya, pembukaan bioskop sudah beberapa kali direncanakan, namun kebijakan tersebut tiba-tiba dicabut kembali oleh Pemprov DKI Jakarta. Dibukanya kembali operasional bioskop di Jakarta, berdampak positif pada kinerja saham Emitain Film. Sempat menguat ke level 234 rupiah persaham pada perdagangan hari ini. Saham film tutup di level 222 rupiah persaham atau menguat 17,46% di perdagangan sesi pertama. Berbagai sumber, ADX Channel. Terima kasih. Ataupun ada yang ingin masuk kepada saham-saham tertentu. Level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan, baik untuk investasi cangka pendek, cangka mendengar, ataupun untuk cangka panjang. Kita sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Rudi Setiawan, yang merupakan analis dari MNC Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Rudi, apa kabar, Pak? Baik, Alhamdulillah Mas David, apa kabar? Kabar baik juga, Pak Rudi. Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja, Pak Rudi, kita review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. mampu bertahan di level Rp5.000. Pak Rudi sempat menyentuh kelevel tertingginya di Rp5.100 saham-saham yang menjadi penopang hari ini adalah dari perbankan. Tidak hanya perbankan BICAP, namun beberapa perbankan yang ada atau di bawah lapis kedua ataupun lapis ketiga hari ini mengalami penguatan signifikan, Pak Rudi. Bagaimana analisis Anda? Ya, kalau kita berbicara hari ini juga didukung oleh penguatan indeks global di US. Karena penguatan ini, kalau kita berbicara terlebih dahulu, adanya asing untuk diberikan oleh... Halo, Pak Rudi. Halo. Ya, suaranya terputus-putus, Pak. Ya. Ya, silakan dilanjutkan. Di global sendiri, disebabkan diberikan oleh Rp1.000 kurang lebih 1,8 triliun. Karena lebih besar dari sulat dunia kurang lebih di low 1,5 triliun. Karena ini menjadi yang cukup positif ya untuk global market. Dan juga perkembangan vaksin yang dimana rendutif ini sudah mulai akan diberikan pada November. Itu yang menyebabkan global kekuat. Entah di domestiknya sendiri. Dari obusku ya, dan juga beberapa sentimen seperti pembukaan PSBB kembali. Tadi PSBB total menjadi PSBB kembali ini yang juga menyebabkan ISG kita kuat hari ini, Mas. Baik. Bagaimana Anda melihat dari perbankan BICAP, kemudian juga perbankan lapis di bawahnya, Pak Rudi? Hari ini kompak mengalami penguatan signifikan? Ya, kalau misalnya penguatan memang didukung oleh tanpa-tanpa Bluetooth. Sama dari pemiliki market cap yang besar dari perbankan sendiri. Betul-betul memang misu ini bukan lebih kepada perbankan, justru lebih kepada sektor-sektor seperti diesel dan sektor-sektor. Namun, harus juga menjadi catatan bahwa kemungkinan untuk kekuatan ISG berpotensi untuk kembali menguat, untuk kembali kekari, Mas. Baik. Pak Rudi, kita akan cedah terlebih dahulu. Pak Rudi, suara Anda masih putus-putus. Kami terima dari studio, nanti kita akan coba perbaiki kembali di semen selanjutnya. Sudah banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif, kemudian juga saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Nanti kita akan coba sampaikan, kita akan cedah terlebih dahulu. Dan pemeriksa kami akan segera kembali, usai cedah pergeri ini.